Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ingin selamat, maka seseorang harus menggunakan perahu jika dia di lautan Dan tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri pada saat dia di lautan Yang penuh dengan ombak, yang penuh dengan angin Kecuali harus naik perahu, kapal Maka begitulah gambaran seseorang hidup di dunia Ingin selamat hidup di dunia Baik dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku Dengan segala macam subuhat dan syahwat padanya Tidak akan pernah anda selamat Kecuali ketika anda mengikuti perahunya sunnah Nabi Muhammad SAW Coba perhatikan perkataan menarik Yang disebutkan di dalam kitab Dhammul Kalam Yang ditulis oleh Al-Harawi Artinya sunnah Nabi Muhammad SAW bagaikan perahunya Nabi Nuh Siapa yang naik Ikut bersama kapal ataupun perahu tersebut Maka dia pasti akan selamat Pasti, tidak ada keraguan di dalamnya Pasti akan selamat Selamat akidahnya Selamat ibadahnya Selamat akidahnya dari kesyirikan Selamat ibadahnya dari perbuatan bid'ah Selamat muamalahnya Dari hal-hal yang menyimpang dari Islam Bagus tingkah lakunya Dan kebalikannya Siapa yang tidak masuk Ikut ke dalam kapal atau perahu tersebut Pasti tenggelam Tidak ada pilihan yang ketiga Pasti tenggelam Yang tidak ikut sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Pasti tenggelam Dalam perkara bertata negara Seperti yang lagi rame ini sekarang nih Maka ikuti sunnah Rasul Dalam perkara menafsirkan Al-Quran Seperti yang lagi rame sekarang Maka ikuti sunnah Rasul Dalam perkara akidah Apapun yang berkaitan dengan akidah Ikuti sunnah Rasul Maka dia pasti akan selamat Yang tidak mengikuti sunnah Rasul Dan ingat makna sunnah Bukan hanya sekedar Kebalikan dari wajib Ataupun gandengan dari wajib Kalau dalam bahasa usul fiqh Yaitu sesuatu yang diperintahkan Tetapi tidak ditekankan Bukan Sunnah Nabi adalah semua Yang berkaitan dengan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Baik ucapannya Perbuatannya Akhlaknya Tingkah lakunya Ajarannya Al-Quran dan hadith Rasul Itu disebut dengan sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Satu-satunya jalan selamat Mengikuti sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Kalau tidak Anda akan tenggelam Sebagaimana Kanan tenggelam Tidak ikut kapal bapaknya Nuh alaihi wasallam Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.